Ayo, ayo dulu ke perpoy. Bang, objeknya satu ya, ke pasar malem. Oke. Pasar malem? Berarti ngelewatin jembatan angker itu dong? Angker. Masa sampe gak tau mbak? Semalam aja, ada yang kesurupan. Gara-gara ngelewatin jembatan apa itu. Ada yang nekat sih, tukang sate. Akhirnya apa? Dia diliatin sama setan daster. Bang, tolong ya bang ya. Saya itu harus menjual baju muslim ini. Nanti kalau terlambat, pengunjung pasar keburu sepi lagi. Tolong ya bang ya. Iya, kalau mbak mau sih ya ordernya harus kita berempat mbak, biar rame. Hah? Iya, kalau sendiri. Saya gak berani mbak. Berarti saya bayarnya empat kali lipat dong? Iya. Iya itu kalau mbak mau, kalau gak mau ya gak apa-apa sih. Eh mbak, mbak, mbak. Sampai anda takut. Takut bang, makanya saya tetap pergi jualan. Saya takut, nanti anak saya gak bisa makan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya beli kain putihnya satu? Boleh, boleh mas. Tunggu bentar ya. Ini lima puluh ribu rupiah. Alhamdulillah. Makasih ya mas ya. Ya udah saya harus segera pergi ke pasar malam. Enggak usah takut. Kemanapun kita pergi, selama niat kita baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Kau memanggil Mas Mado. Hadirmu selalu dinanti. Jarimu mengisi hari. Kau pakanku Mas Mado. Kau ikulanku Mas Mado. Mado pendekar jari sakti dalam episode Misteri Jembatan Kramat. Mado pendekar. Mado pendekar. Mado pendekar. Mado pendekar. Semalam aja ada yang kesurupan. Umi berangkat jualanmu. Nanti uangnya buat beli buku dan mainan ya Umi. Selama niat kita baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Masa setan takut sama setan. Sess.. Repetirinya ya.. Jadi ini semua ulah kalian Bau kemenyan, asep Dan suara kuntilanak dari tip itu Kalian bisa menakuti semua orang Tapi kalian gak bisa menakuti ibu yang sedang cari makan untuk anaknya Mas, maaf mas, kita cuma disuruh mas Kita cuma orang-orang bayaran mas Bayaran siapa? Ternyata, Biang Kerok semua itu adalah persaingan usaha antarpedagang antarkampung Jembatan keramat dijadikan isu untuk menghalangi Medok pun memberikan solusi jualan dengan online Agar Indah tak perlu keluar malam Dengan satu jari, semua setan-setan bertekuk lutut pada mas Medok Kalau mau kuat dan tidak takut dengan apapun Ada syaratnya Saratnya apa mas? Saratnya adalah Kita harus punya niat yang lebih besar daripada rasa takut itu sendiri Kayak gue Umi mau jualan lagi? Iya dong, Umi kan harus jualan terus Nabil kenapa? Nabil mau mainan lagi? Kan kemarin udah Gak mau mainan Terus, Nabil maunya apa dong? Gak mau apa-apa Cuman mau ada Umi di rumah Ya, Umi udah bisa jualan dari rumah kok Kita akan sama-sama terus Dan Umi gak akan keluar malam lagi Nantikan episode selanjutnya Nantikan episode selanjutnya